Inilah sederet fakta seputar kasus pria 30 tahun bernama Ahmad Aji Saputra hilang di hutan Mangrove Balikpapan, tepatnya di RT40, Kelurahan Margomulyo, Balikpapan Barat, Balikpapan, Selasa, 6 Februari 2024. Hingga saat ini, tim SAR dan sejumlah pihak lainnya masih terus mencari keberadaan Ahmad Aji Saputra. Sebelum dipastikan hilang, keluarga Ahmad Aji Saputra mengungkap sejumlah kejanggalan, inilah sejumlah fakta seputar kasus pria hilang di hutan Mangrove Balikpapan yang sudah dirangkum. Tribun Kaltim.co, 1. Berkebutuhan khusus, Ahmad Aji Saputra, seorang pria berusia 30 tahun yang dikabarkan hilang di hutan Mangrove Balikpapan, Rabu, 7 Februari 2024, ternyata berkebutuhan khusus, 2. Keluarga ungkap perilaku tak biasa. Korban pertama kali diketahui hilang oleh keluarganya pada Selasa siang, setelah tidak kunjung pulang ke rumah, biasanya, Aji pulang untuk salat dan makan siang pada pukul 12 Wita. Namun, pada hari itu, makanan yang disiapkan untuknya masih utuh, Aji terakhir kali terlihat mengenakan celana pendek coklat dan kawas putih, 3. Kebiasaan korban, Ahmad Aji Saputra jarang keluar rumah, kecuali untuk salat atau membeli gas, dia berkebutuhan khusus. Jarang keluar rumah, paling cuma salat atau beli gas, Ungkap Supardi, tim Sargabungan telah melakukan pencarian sejak Selasa malam, 4. Sempat terlihat lewat gang, saksi bernama Yasih, 65, melihat korban berjalan melewati gang depan rumahnya di seputaran hutan Mangrove. Di ujung gang terdapat sungai hutan Mangrove, dan setelah itu saksi tidak melihat lagi keberadaan korban, hingga saat ini, pencarian masih dilakukan oleh tim Sargabungan, Ungkap Kasi Ops Basarnas Balikpapan, Basri, Rabu, 7 Februari 2024. Tim Sar Balikpapan berkoordinasi dengan pelapor dan bergerak menuju lokasi kejadian pada Rabu, 7 Februari 2024, pukul 10.30 Wita. 5. Pencarian diperluas, tim Sargabungan terus mengintensifkan pencarian terhadap seorang pria bernama Ahmad Aji Saputra, 30, yang dilaporkan hilang di hutan Mangrove, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Usman Ali, mengatakan bahwa operasi pencarian hari ini akan dimaksimalkan dengan memperluas radius penyisiran, semalam kami juga sudah melakukan pencarian setelah menerima laporan, dan hari ini kami akan masuk lebih dalam. Ungkap Usman Ali, Rabu, 7 Februari 2024, Usman menjelaskan tim Sargabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI Polri, Relawan, dan masyarakat telah dikerahkan sejak pagi tadi.